Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mr. Adi ya Nah, pada hari ini Mr. Adi ingin mengajak anak-anak untuk berlatih Berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan satuan berat Ya anak-anak, siap untuk berlatih? Tentunya siap ya Oke, kalau begitu anak-anak silahkan perhatikan video Penjelasan dari Mr. Adi ya Nah, soal nomor 1 Tentukan hubungan antar satuan berat berikut Yang A 3 kg sama dengan berapa hektogram sama dengan berapa gram Nah, anak-anak perhatikan ya Di sini ada sama dengan Berarti ini tidak dibaca hektogram lebih gram Melainkan dibaca sama dengan ya 3 kg sama dengan berapa hektogram Berapa hektogram sama dengan berapa gram Jadi, sama-sama diubah nanti ya Caranya gampang sekali ya anak-anak Pertama-tama kita harus mencari tahu Dari kilogram ke hektogram turun berapa tangga Nah, anak-anak perhatikan tangga satuan Ya, dari kilogram ke hektogram turun berapa tangga Turunnya 1 tangga Berarti dikali Ya, dikali 10 Nah, 3 dikali 10 sama dengan 30 Benar sekali ya, anak-anak Sekarang baru kita ubah ke dalam bentuk gram ya, anak-anak Karena kan sudah diketahui 3 kg itu sama dengan 30 hektogram Jadi, 30 hektogram sekarang Yang kita ubah ke dalam bentuk gram Lihat satuan tangga Dari hektogram ke gram Turunnya berapa tangga? 1, 2, 2 Turun 2 tangga berarti dikali Seratus Benar sekali Kali seratus 30 dikali seratus berapa? 3 ribu Ya, benar sekali ya, anak-anak Nah, jadi hubungannya adalah 3 kg sama dengan 30 hektogram 30 hektogram sama dengan 3 ribu gram Nah, sekarang yang B ya, anak-anak 40 kg sama dengan berapa dekagram Sama dengan berapa gram Dari kilo ke dekagram itu turunnya 2 tangga Berarti dikali seratus ya 40 dikali seratus sama dengan 4 ribu Sekarang, 4 ribu dekagram Kita ubah ke dalam bentuk gram Dari dekagram ke gram Turunnya 1 Turun 1 tangga berarti dikali 10 4 ribu dikali 10 itu adalah 40 ribu Ya, gampang sekali ya Sekarang yang C ya, anak-anak 2 kuintal sama dengan berapa kilogram? Sama dengan berapa hektogram? Nah, anak-anak pastinya sudah tahu 1 kuintal itu sama dengan 100 kg Ya, 100 kg Berarti kalau 2 kuintal sama dengan berapa kilogram? Ya, 2 kali 100 ya 2 kali 100 ya Gampang sekali ya, anak-anak Sekarang kita ubah ke dalam bentuk hektogram Ya, dari kilo ke hekto itu turun 1 tangga Berarti 200 dikali berapa turun 1 tangga, anak? Iya, dikali 10 200 dikali 10 sama dengan 2 ribu Nah, sekarang soal yang D, anak-anak 2 ribu kilogram sama dengan berapa kuintal? Sama dengan berapa ton? Nah, kalau anak-anak lihat di tangga satuan berat ya Kedudukan antara ton, kuintal, dan kilogram adalah seperti ini Nah, sekarang berarti kita harus cari tahu Dari kilogram ke kuintal itu naik berapa tangga? 1, 2, 2 Karena naik 2 tangga berarti harus dibagi 100 ya 2 ribu dibagi 100 berapa? Caranya gampang, ingat Coret angka 0, 2 Di sini juga harus dicoret angka 0-nya 2 Berarti sisa 20 bagi 1 20 dibagi 1 sama dengan 20 Berarti sudah ketahuan ya, anak-anak 2 ribu kilogram itu sama dengan 20 kuintal Nah, sekarang dari kuintal ke ton Itu naik 1 tangga Naik 1 tangga berarti dibagi 10 Ya, dibagi 10 20 dibagi 10 Semenengan berapa? Gampang sekali Tinggal coret angka 0-1 Coret angka 0-1 2 bagi 1 ya 2 Seperti itu, anak-anak Gampang kan? Gampang ya Selamat berlatih, anak-anak Untuk soal berikutnya Mr. Adi akan bahas di video yang kedua ya Dadah Sub indo by broth3rmax